Intro Pindah Relang Pindah Relang Dalam rangka memperingati hari natal Radio Sonora FM Dengan bangga mempersembahkan Saniwara Radio Tinderela Kisah ini terinspirasi dari novel Tinderela Karangan Stephanie Zen Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama Sutradara Andrei Komarudin Penulis naskah Selly Diandra Efek dan Montaja Andrei Komarudin That's the point Sembilan tahun nih Aduh Yeh sudah nunggu Tulekong selama sembilan tahun Sadar dong Cerdas dikit bisa kan Catat sembilan tahun Masih kurang Sembilan Tulekong udah Gonta-ganti pacar berapa kali Coba Pesta natal besok Kamu sudah harus bawa pasangan ke rumahku Buat ngerayain pesta natal bareng-bareng Seperti biasa Apa? Iya sih Tapi kan gak segampang itu juga Buat nyari cowok Emangnya mereka tuh kayak lipstick Yang bisa aku cari di mall Terus aku bawa ke rumah Nadia Pakai Tinder Tapi aku gak gitu desperate banget Din Untuk nyari cowok pakai aplikasi Tinder Heh kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini Orang-orang yang desperate Hello Mereka ini high quality jomblo Lihat deh status mereka Ada yang dokter Fotografer Chef Pila juga ada nih You are my Cinderella What? Iya Kamu tau kan Kisah Cinderella But on Tinder So it's Cinderella Karena tiba-tiba saja kamu menghilang dari Tinder Dan satu-satunya petunjuk Atau sepatu kaca yang kamu tinggalkan adalah Kamu mungkin seorang sosial media influencer Bernama Isabella Tamrin Dari situlah aku mulai berusaha melacak kamu Terima kasih Tuhan Kamu memang maha segalanya I love Christmas so much Kalau aja nih ya Nadia dan Roy gak jadian Mungkin selamanya aku akan memendam perasaanku ke Roy Dan gak akan pernah main Tinder Juga gak akan pernah ketemu sama Moreno Tuhan memang selalu punya caranya sendiri untuk kebaikan umatnya Khususnya di Natal tahun ini I love Christmas Pada episode yang ke-6 kali ini didukung oleh para pemain Isabella dimainkan oleh Sarah Siawta Opa Dolki bermain sebagai Sonya Andini dimainkan oleh Talita Kalalo Dan narrator Sally Diantra Pada episode yang lalu diceritakan Kalau Isabella harus berdamai dengan dirinya sendiri Dan menyadari kalau Roy bukanlah miliknya Sementara salah satu teman beauty bloggernya Yaitu Andini Menyarankannya untuk mencari pasangan atau cowok Melalui sebuah aplikasi yang bernama Tinder Sebuah aplikasi situs kencan terpopuler di dunia Untuk bertemu orang baru Bahkan Andini sendiri Mendapatkan jodohnya Juga melalui aplikasi Tinder tersebut Tapi aku gak se-desperate itu kali Gue cari cowok dari Tinder, Din Kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini Orang-orang yang disperate? Hello Isabella Mereka ini high quality jomblo ya, Neng Lihat tuh status mereka Ada yang dokter Fotografer Chef Pilot juga ada lho Bisa gak sih nada ngomongnya agak direndahin dikit Emang kenapa? Kamu gak liat tuh Semua orang maneng ke arah kita tau Eh maaf ya maaf Tanpa Isabella dan Andini sadari Rupanya suara mereka cukup keras Sehingga membuat semua orang yang menghadiri acara itu Menoleh ke arah mereka Dengan wajah yang penasaran Dan sedikit kesal Hei Ya rempeng amat sih Nek Ngorumpinya bisa dipanik dulu kali Ingat kan kita lagi ada di Manose Iya iya Bagus Good Anak pinter Gitu dong Wece Nanti ngorumpinya dilanjutin pas makan siang ya Kalau acara gak selesai Oke Wece Akhirnya Isabella dan Andini berhenti membahas Tinder Dan mulai fokus lagi dengan acara yang mereka hadiri Hingga akhirnya setelah acara selesai Isabella, Andini dan Sonya Menikmati makan siang mereka di sebuah resto yang ada di mal tersebut Sini aku installin Tinder di HP kamu Tanpa menunggu izin dari Isabella Andini mengambil ponsel Isabella yang tergeletak di meja Kemudian mulai mengutak atiknya Andini memang sudah tahu password handphone Isabella Karena Isabella sendiri terlalu malas untuk mengantinya Maka gak heran kalau handphonenya bisa dengan mudah diakses oleh orang-orang terdekatnya Sementara Sonya yang saat itu lagi memilih menu-menu makanan yang mau dipesannya Langsung mendelik Seolah-olah matanya nyaris saja melompat keluar Apa? What? Tinder? Kamu mau ikutan Biro Jodoh, Bel? Ini bukan Biro Jodoh ya Sonya Bagiku sama aja Mau Tinder, mau Blender, mau Builder Yang pasti itu namanya Biro Jodoh Emang gak ada cara lain buat cari lekong yang real? Emangnya ini gak real ya? Ini nyata ya Sonya Orang-orangnya jelas ada, bukan abal-abal Enak aja kamu ngomongnya Tapi aku gak demen main gituan, Din Kamu lupa sama tantangan Nadia? Ya enggak sih Cuman sakitnya tuh loh, masih kerasa, Din Jujur deh, sebenarnya aku gak pengen dateng kesana Rasanya masih jengah gitu ngeliat mereka berdua jadian Dan gak ada seorang pun yang pernah bilang ke aku Kalau jatuh cinta sama sahabat sendiri itu Kalau sakit gak ada obatnya, Din Hmm, sudah lah Gak usah diinget-inget lagi, Din Sekarang fokus-fokus cari cowok Cari cowok yang real Jangan yang abal-abal ya, Din Seperti yang disaringan oleh Eyeshadow Blending Queen itu Sonya Sebenarnya aku gak keberatan sih Sama apapun itu namanya Mau Tinder atau dating apps yang lain Tapi it's not my thing Aku gak suka aja main gitu-gituan Aku ngerasa kalau hal itu gak akan berhasil buat aku Jangan pesimis gitu dong, Bel Apa salahnya sih nyoba? Nih, udah aku installin Sudah terhubung sama akun Facebookmu Kamu cuma tinggal nulis biodata kamu disini deh Sesaat Isabella terhenyak Ketika matanya tertuju ke ponsel Dilihatnya, aplikasi Tinder itu Sudah terhubung dengan akun Facebooknya Halaman yang sekarang terpampang di hadapannya Adalah halaman profil yang masih kosong melompong Menunggu untuk diisi Oke Jadi apa nih yang harus aku tulis di bioku ini? Ya yakin mau ikutan berjodoh gitu, Wan? Sonya Kamu nih Udah Buat yang simbel aja, Bel Kayak kamu tulis di blogmu itu loh Ya ampun, Din Nih ya Setiap kali aku post di blogku itu Minimal seribu kata loh Masa iya sih aku harus nulis sepanjang itu? Kereta api kali Panjang Ih, comel banget sih mulut kamu Aduh Bella Maksudku itu macam bio di blogmu Bukan postnya Paham gak sih? Oh, iya ya Aku paham Dan Jangan pasang foto selfie ya Itu pantangan di Tinder Kenapa? Karena orang pas akan ngira Kalau foto dia itu foto hasil editan Iya kan, Nek? Dia tahu sendirilah Kalau cewek itu pasti akan kelihatan lebih cantik di foto selfie mereka Ketimbang aslinya Aduh, kabar itu jahat, Nek Bener kan? Seratus buat Sonia Ih, Sonia pinter deh Siapa dulu dok, Sonia Oh, iya Kalian berdua tuh mau pesen apa sih? Dari tadi gak makan, gak minum Apa aja deh, Son Yang penting enak dan kenyang Udah, Sonia Buruan pesenin Udah laper nih Makasih ya, Sonia Bergegas, Sonia berdiri dan berjalan menuju ke meja pemesanan Sementara Isabella Hanya bisa terdiam sesaat sambil menggigit bibir bawahnya Isabella mulai berpikir Kira-kira apa ya yang akan dia tulis di bio tersebut? Karena kalau menulis di bio, di blog itu sangat gampang Seperti memasang spray di ranjangnya sendiri Sedangkan memasang bio di Tinder Ibarat memasang spray Di ranjangnya akan dipajang di etelase toko Semuanya harus terlihat serba pas Karena kalau enggak Mana ada orang yang mau memperhatikannya Melihat aja enggak Apalagi memperhatikan Gimana? Udah selesai nulisnya? Belum nih Foto aja dulu kali ya Foto yang ini nih Bisa enggak? Isabella menunjukkan sebuah foto Yang untuk endorse baju Salah satu online shoppingnya Kebetulan selain menerima endorsement make up secara gratis Untuk diulas di blognya Isabella juga sering diminta Untuk mempromosikan beberapa baju Buatan fedor baju Dari startup pemula Dan dalam foto tersebut Isabella nampak mengenakan atasan polos Dan rock flare midi Dengan floral print Sweet tapi simple Bagus juga Look nice Upload satu lagi deh Dengan angle yang baju yang beda Coba cari lagi Isabella kembali membuka-buka foto galerinya di handphone Dan menemukan satu foto endorse lagi Untuk produk teh detox Di foto itu Isabella sedang duduk Menoleh ke kamera Dengan sebelah tangan Memegang cangkir teh Natural dan santai Kamu nulis apaan sih? Isabella segera merebut ponselnya Yang tadi diambil oleh Andini Lalu membaca barisan kalimat Yang ditulis oleh Andini Di dalam bio tindernya Apaan nih? Isabella Tamrin 26 tahun I love playing with colors And see where the rainbows end Kedua bola mata Isabella Melotot dan menatap ke arah Andini Yang hanya tersenyum manis dan tenang Sambil menaik turunkan Kedua alisnya yang hitam lebat Sementara Isabella Melalui gesture tubuhnya Menuntut Andini Untuk memberikan alasan Atas penulisan di bio tinder Isabella Wah jadi semakin kepo ya Jadi pengen tau Apa Isabella jadi main tinder Atau enggak ya? Tunggu aja jawabannya besok Di Saniwaran Radio Tinderella episode ketujuh Saya Selidia Antra pamit Sampai jumpa Terimalah lagu ini Dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Hati yang setia Tulus padamu Sampai jumpa Terima kasih Again Sampai jumpa Terima kasih Si